Sudah susah-susah ngiklan, tapi kok tiba-tiba chat kita nggak dibalas nih sama calon pembeli kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya menangani chat calon pembeli yang nggak dibalas? Nah, di video kali ini kita akan membahas ya cara menanganinya. Dan sebelum kita mulai, kembali lagi tonton bersama saya Sean Reas dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Pada video kali ini kita akan belajar gimana caranya menangani customer yang nggak balas chat kita. Jadi sebenarnya caranya itu adalah dengan kita melakukan follow-up, teman-teman. Tentangannya ya spele, klise, tapi kita selalu membahas di video sebelumnya cara melakukan follow-up. Ya, mulai dari mem-follow up kejadian yang sebelumnya, terus melakukan dua pilihan. Tapi ada, sebenarnya ada satu cara lain yang jarang dilakukan. Dan menurut saya sih worth it untuk teman-teman coba ya. Nah, sebelum itu langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi ini yang pertama, cara yang pertama adalah dengan melakukan follow-up. Jadi ini contoh follow-up yang saya lakukan, teman-teman. Ini dia itu namanya Nanda Naswa ya. Jadi dia itu udah gabung kelas copywriting, udah daftar, tapi belum melakukan pembayaran. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari chatnya, kemarin belum sempat. Jadi kadang-kadang teman-teman yang saya perhatikan ya, khususnya business owner atau para CS, itu kadang punya asumsi. Dalam arti gini, misalkan. Kita udah kirim penawaran nih. Dia tanyakan, halo kak, boleh diinfo produk ini? Nah, kita udah kirim penawaran. Terus pas kita kirim penawaran, nggak dibalas. Kadang-kadang kita itu punya asumsi bahwa, oh, orang itu kayaknya nggak niat. Oh, dari foto profilnya orang ini bukan tipe market saya. Oh, dari cara ngomongnya ini bukan market saya. Nah, hati-hati teman-teman, kalau ngomong saya ya, hati-hati dengan asumsi seperti itu. Karena ingat teman-teman, asumsi itu belum tentu benar. Jadi kadang-kadang dengan kita mengasumsikan seperti itu, cara kita memperlakukan market itu berbeda. Dan kita akhirnya nggak totalitas. Karena saya juga dulu sempatnya S, teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman nggak melayani sepenuh hati. Dan kadang-kadang saya merasa kayak, misalkan ya, saya lihat nih, ada satu ngechat. Halo, kalau saya mau plan diskonnya. Secara market, kayaknya ini bukan market saya. Dari cara ngomongnya, dari foto profilnya. Dari balesnya lama, tapi kemudian bisa closing, teman-teman. Dan itu salah satu closing saya yang lumayan. Dulu CS di pecah belah gitu kan. Jadi berhentilah teman-teman itu, kalau menurut saya, berhentilah teman-teman mengasumsikan sesuatu yang belum tentu benar. Jadi teman-teman lihat dari foto profil, kayaknya ini bukan market. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Jadi layan-layan dari hati. Contohnya seperti ini. Jadi setiap follow-up, itu saya selalu menggunakan template seperti ini. Ini kalau sayang ya. Teman-teman silahkan disesuaikan. Jadi contohnya dia udah daftar, tapi belum lo akan membayarkan. Terus H plus 1, misalkan dia daftar Senin. Selasa saya udah follow-up. Jadi follow-upnya kayak gini. Halo, dengan namanya siapa saya sebutkan. Terus saya kenalin diri, salah kenal. Terus saya jelasin, perlunya apa nih? Saya ngecet dia. Terus saya tanya, ada yang bisa saya bantu? Nah, terus dia jawab. Oh, ini lagi OTW. Kemarin belum sempat. Jadi kan kita tahu. Oh, bukan berarti dia yang gak mau melakukan pembayaran. Tapi memang belum sempat. Makanya tujuan follow-up adalah mengingatkan, teman-teman. Terus, ini kebetulan saya orangnya pragmatis. Jadi saya gak paksa dia. Dan saya gak suka dipaksa juga soalnya. Jadi saya bilang, kalau mau ditanyakan bisa bayar ke sini. Nah, dia yang ditanya lagi kan. Harus akses pakai laptop. Atau berapa lama aksesnya. Jadi ini salah satu contoh follow-up yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah siapaan. Oke, terus teman-teman jelasin nama teman-teman. Terus teman-teman jelasin juga tujuan teman-teman ngecet apa. Dan teman-teman tanya, ada yang bisa dibantukah? Ada yang bisa saya bantu? Itu boleh banget. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Mas, kalau misalkan kita udah chat, tapi tetap gak dibalas, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah teman-teman menghantui mereka. Atau menggentayangi mereka secara halus. Caranya gimana? Teman-teman retargeting lewat meta hal-hal. Nah, retargeting di meta itu cukup simple teman-teman teknisnya. Jadi teman-teman tinggal ke bagian audience ini. Oke. Terus teman-teman buat custom audience. Nah, masalahnya untuk membuat custom audience, ini minimal teman-teman harus punya seribu database. Kalau sarang saya sih jangan seribu ya. Jadi, seribu lima ratus ke atas itu lebih better. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah iklan, atau teman-teman udah bangun bisnis, teman-teman udah ngumpulin database, akusis market. Nah, kalau misalkan teman-teman datanya udah kayak seribu, misalkan seribu dua ratus, seribu dua ratus, itu teman-teman bisa buat custom audience. Yang mana custom audience ini, teman-teman nanti bisa iklanin ulang ke mereka. Oke. Caranya gimana? Teman-teman nanti nggak klik yang create audience, pilih yang customer audience, pilih yang customer list. Terus di sini teman-teman, ini ya, dia minta kita untuk memasukkan minimal kayak satu data. Oke. Jadi kayak email, atau phone number, atau nama, terus kota tempatnya, apa, negaranya, terus postcode, dan lain-lain. Cuma kalau saya itu biasanya nama sama phone. Jadi caranya gimana? Teman-teman buat dulu di spreadsheet, atau Excel, nanti teman-teman, ini datanya di convert, jadi CSV, sebentar saya contohin dulu. Misalkan ya, ini teman-teman udah punya seribu database nih, misalkan ya. Teman-teman buat aja, ini kan dia minta apa nih? Nama ya. First name sama phone number. Yaudah, jadi teman-teman diisi, isi sini first name, ini phone number. Yaudah, diisi aja. Namanya siapa? Sesuai database teman-teman ya. Misalkan, shower Andreas. Di sini, nomernya bisa mulai dari 62 juga boleh ya. Ini kita lihat kan. Formatnya itu, nah teman-teman bisa download file template juga sih kalau mau. Nah ini contohnya nih, ya. Ini saya kasih contohnya ya. Aduh, saya coba munculin ke teman-teman contohnya gimana. Nah ini contoh template-nya. Aduh, template ini saya nggak bisa tunjukin ya. Nanti kena copyright lagi nih. Bentar, saya coba. Saya coba. Aduh, gimana ya? Ya, ini ya contohnya. Saya screenshot sampai depan atasnya aja ya. Ini misalkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa kayak masukin. Email nggak harus ya, tapi kalau bisa, kalau saya tuh biasanya phone ya. Phone sama nama. Oke. Jadi teman-teman di sini kasih aja phone. Sama nama. Misalkan, 62 berapa? 62821. 628 berapa? Teman-teman nanti bisa isi. Terus, kalau misalkan sudah teman-teman, teman-teman download datanya. Jadi format CSV. Oke. Formatnya CSV. Kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal download. Nah, kalau sudah, teman-teman ini tinggal di next aja. Nah, di sini teman-teman upload. Oke. Jadi CSV yang tadi teman-teman upload. Bentar ya. Saya kasih tunjuk caranya. Jadi caranya itu teknisnya seperti itu. Saya upload dulu. Ini ya. CSV. Terus teman-teman kasih nama. Misalkan. Kalau saya, CA biasanya. CA itu custom audience. CA. Database. Misalkan. Database. Januari. Oke. Nah, kalau sudah tinggal di next. Terus ini next aja. Import and create. Terus nanti udah. Nah, kalau misalkan sudah, artinya teman-teman udah punya basis audience dari mereka yang sudah pernah chat kamu, tapi belum beli. Terus teman-teman iklanin ulang. Caranya tinggal di-click create. Sembarang. Sembarang. Terserah ya. Mau pilih sales atau apa. Disesuaikan. Contohnya di sini sales. Terus di sini saya pakai manual. Terus nanti di bagian asset-nya, teman-teman tinggal masukin aja. Custom audience-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya pilih suite original. Terus di bagian sini, teman-teman. Bentar. Nah, di bagian sini teman-teman inggal masukin. Nanti custom audience-nya apa. Misalkan ini ya. Contoh custom audience-nya. Yaudah, tinggal masukin. Terus tinggal di-click ulang. Dan pastikan kalau teman-teman iklanin ulang, itu materinya disesuaikan. Creative. Ya. Dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video ini. Semoga membantu buat teman-teman. Dan semoga mencerahkan dan memberi solusi kalau misalkan teman-teman sering di-ghosting nih sama calon pembeli. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, pastikan terus di kolom komen dan silahkan subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset kisismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.